Mayat Paidi 32 tahun, warga desa Ranu Bedali, kecamatan Ranuyoso, Lumajang, terbujur kaku. Di ruang pemulasaran jenazah rumah sakit umum daerah Dr. Haryoto, Jawa Timur. Korban ditemukan warga tewas dengan luka bacok di sekejur tubuhnya. Dari hasil otopsi, polisi menemukan sedikitnya 15 luka sobek di sekejur tubuhnya. Diduga luka ini disebabkan oleh sabetan benda tajam jenis celurit. Kejadian bermula saat korban mendatangi rumah perempuan yang tak lain adalah tetangkanya sendiri. Saat korban sedang berduaan dengan perempuan tersebut, pelaku kemudian mendobrak pintu kamar dan membawa korban ke pekarangan hingga terjadi peristiwa naas tersebut. Pelaku yang juga merupakan ayah dari suami perempuan itu kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Di korban, awalnya pulang hari kerja, langsung menuju ke rumah perempuan. Sekitar pukul 9 malam masuk, selang ada waktu 1 jam, baru dilakukan penjemputan waksa oleh beberapa yang dibuka pelaku, lanjut oleh para pelaku yang sebut dilakukan eksekusi di luar rumah, sampai akhirnya korban menemukan. Motif penggunaan ini? Apa? Motifnya sementara dugaan adanya pencipta sebetulnya. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa intensif oleh penyidik. Kasusnya pun kini ditangani oleh Polsek Ranuyoso. Dari Lumajang, Jawa Timur, Legowo, RTV.